Polri telah menetapkan status tersangka pada oknum polisi yang melakukan tindak pemberkosaan dan pembaksaan aborsi pada kekasihnya di Mojokerto, Jawa Timur. Selain terancam sanksi pidana, oknum polisi tersebut juga terancam sanksi pemucatan karena melanggar kode etik. Seperti diketahui akibat perbuatannya, korban saat ini memilih untuk mengakhir hidupnya di samping makam sengayah. Dikutip dari surya.co.id, Wakapoda Jawa Timur Brigjen Selamat Hadi Suprap Toyo dalam konferensi pers pada Sabtu 4 Desember malam menyatakan bahwa tersangka sudah memenuhi unsur untuk mendapat pemucatan. Tersangka berinisial RBI itu telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Perkap No. 14 tahun 2011 tentang kode etik pasal 7 dan 11. Terkait dengan hukum pidana, polisi menjelat tersangka dengan pasal 348 KUHP Jungto 55 tentang perbuatan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan janin dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selamat menegaskan pihaknya tak akan pandang bulu terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran. RBD Ketawi merupakan polisi aktif yang bertugas di Polres Pasuruan. Saat ini tersangka sudah ditahan oleh Propampolda Jawa Timur. Penyidik masih melakukan pendalaman terkait dengan kasus ini. Sejumlah barang bukti juga sudah diamankan diantaranya yakni potasium yang digunakan korban untuk mengakhiri hidup dan juga obat penggugur kandungan. Dari hasil pemirsaan, diketahui korban sempat hamil sebanyak 2 kali pada Maret 2020 dan Agustus 2021. Kandungan pertama digugurkan saat janin berusia hitungan minggu, sedangkan kandungan kedua digugurkan saat berusia 4 bulan. Di singgung terkait dugaan kekerasan terhadap korban yang dilakukan oleh tersangka, selamat menampiknya. Berdasarkan pengakuan tersangka, selama berpacaran dengan korban tak pernah ada kekerasan fisik. Diberitakan sebelumnya, kasus ini menjadi sorotan tajam dari warganet di media sosial. Nama korban dan juga tersangka bahkan sampai menjadi trending topic di Twitter. Warganet memberikan dukungan moral kepada korban berinisial NW dan berharap polisi memberikan tindakan tegas pada tersangka. Kisah NW ini mencuat setelah seseorang membuat utas mengenai ceritanya di Twitter. Sebelumnya, NW juga aktif menulis di sebuah jejaring sosial dan menceritakan kisah pilunya. Pertukaran membuat mereka resmi pacaran. Kemudian, setelah resmi pacaran, mereka melakukan satu perbuatan seperti kisah suami istri. Kemudian ini sudah berlangsung dari mulai 2020 sampai 2021. Ini dilaksanakan di daerah Malang mana, tempat kosnya mereka. Diberikan juga di tempat hotel yang ada di Malang. Kemudian, kita dapatkan juga, adanya satu bukti bahwa korban selama pacaran sampai kemarin, yaitu terhitung dari mulai Oktober 2019 sampai dengan bulan, kemarin aja bulan Desember ya 2021, sudah melakukan tindakan agosi bersama. Yang mana dilaksanakan yang pertama adalah bulan Maret tahun 2020, yang kedua adalah bulan Agustus 2021. Untuk itu, perbuatan pelanggan hukum ini, secara internal, kita akan mengenakan terkait dengan ketentuan yang sudah mengatur di kepolisian, yaitu perkap nomor 14 tahun 2021 yaitu tentang kode etik. Yaitu kita jelaskan dengan pasal 7 dan pasal 11. Itu secara internal. Secara pidana umum, kita juga akan mengerakkan atau mengerak pasal 3, 4, 8, yuntur, 5, 5. Ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan terkait dengan kasus yang penimbang anggota kita. Terima kasih telah menonton!